Mengaku sebagai seorang Kiai, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga mencabuli tiga santriwati yang belakar di belakang kediaman terduga pelaku. Saat melakukan aksinya, terduga pelaku menggunakan modus akan membantu biaya pendidikan para korban hingga perguruan tinggi. BA hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap warga dan petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polrestabu Semarang, lantaran diduga mencabuli tiga santriwatinya. Terduga pelaku ditangkap setelah ada laporan dari korban. Aksinya pria berusia 46 tahun itu sudah dilakukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 di sebuah banker di rumahnya yang digunakan sebagai transit para santriwati. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tempat tadi itu adalah tempat transit sebelum murid-murid itu diberangkatkan ke pondok maupun setelah, ataupun pada saat libur, pada saat libur, daya akan transit terjadi di situ. Nah pada saat tibanya di pondok tersebut di tanggal 31 Juli 2020 tersangka melakukan perbuatan cabut terhadap korban di TKP kamar tadi yang kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!